Situasi politik dalam dan luar negeri selama pekan ini sangat dinamis, terutama dengan rentetan peristiwa yang terjadi, salah satunya gelombang demo di dalam negeri. Sementara itu, pasar terlihat bergerak konsolidasi sepanjang pekan ini. Adakah dampak dari demonstrasi terhadap pergerakan IHSG? Dan bagaimana pula proyeksi pasar untuk pekan depan? Berikut penjelasan analis Bina Arta Sekuritas, Navan Aji. Dari global pun juga secara sentimen domestik. Walaupun terkait dengan sentimen domestik, ialah kita melihat bahwasannya data fundamental macroeconomy domestik, data macroeconomy domestik maksud saya, itu tidak ada yang memberikan high market impact terhadap indeks. Kemudian juga kalau dari global, sebenarnya kan dari global isunya sangat kompleks. Ini mulai dari pada waktu itu para pelaku pasar sangat menantikan terkait dengan keberlangsungan dari negosiasi dagang antara Meskat dan Tiongkok. Mereka menginginkan adanya kesepakatan yang komprehensif dalam rangka mengakhiri perang dagang. Kemudian juga di sisi lain juga ada juga sentimen negatif ketika waktu itu, ialah terkait dengan faktor geopolitik. Misalkan terkait dengan meningkatnya tensi antara Amerika Sekat dan Iran, terkait dengan serangan yang dilancarkan oleh kelompok Ruti Yaman terhadap instalasi minyak milik Saudi Aramco di Arab Saudi. Lainnya ialah terkait dengan sentimen dari no deal Brexit. Sentimen dari no deal Brexit juga kuat. Di sisi lain juga terkait dengan sentimen negatif. Tambahannya ialah terkait dengan aksi demonstrasi yang masih berlanjut yang terjadi di Hong Kong. Itu kan sudah berlangsung dalam sangat lama. Dan itu juga memberikan perspektif yang sangat negatif bagi para pelaku investor terhadap Hong Kong sebagai pusat perdagangan di kawasan Asia. Sebenarnya kalau mengenai hal-hal yang terjadi di tanah air, mungkin juga terkait dengan aksi demonstrasi yang telah terjadi selama ini dalam rangka menyampaikan aspirasi politik. Memang kalau selama berlangsung dengan kondusif, selama mematuhi segala ketentuan dalam menyampaikan aspirasi politik, yang penting sih saya pikir bahwasannya aksi terkait dalam rangka menyampaikan aspirasi politik itu bukan merupakan suatu hal yang perlu dipikirkan oleh para pelaku investor, kalau menurut saya begitu ya, karena alhamdulillah selama berlangsung aksi tersebut, berlangsung dengan damai ya, kalau saya perhatikan, kalau pun misalkan terjadi agak sedikit kekacauan, itu pun sudah berhasil ditangani secara profesional oleh para perkeamanan, begitu ya, karena bagi kami itu tidak ada hubungannya, begitu ya, dengan peleman yang terjadi pada indeks. Jadi yang saya tekankan di sini ialah, bahwasannya peleman indeks memang lebih dipengaruhi oleh, paling utama ya, yaitu sentimen dari global itu sendiri, kalau menurut saya. Terakhir rezim suku bunga tinggi global, kemudian juga, di sisanya juga Amerika Sikat juga, mulai ada penunakan ya terhadap Tiongkok ya, dalam rangka mengakhiri yang namanya friksi, dan terkait dengan ini ya, perdagangan, itu pun juga saya pikir, saya pikir ini ya, imbas positifnya ada ya pada indeks, sehingga perlahan-lahan kinerja indeks mulai positif. Kalau di sisi lain, kita melihat ya, untuk data makroekonomi domestik, sebenarnya kami juga, kami juga percaya ya, bahwasannya, fundamental makroekonomi domestik masih cenderung stabil, lagi pula juga, hal ini juga didukung oleh faktor stabilitas inflasi ya, kemudian juga membaiknya dari sisi kinerja konsumsi, karena juga ke depan juga akan ada data perlisahan inflasi, baik itu data inflasi, data inflasi diperkisikan akan tetap stabil, di angka kisaran 3,6 hingga 3,9 persen, ya begitu ya, lebih cenderung menguat ya, begitu ya, oh ya, indeks, purchase manager index, dibilang manufacture, ini proyeksi kami akan kembali ekspansif ya, akan kembali ekspansif, dan angka 50, untuk data indeks keyakinan konsumen, tadi diperkisikan akan membaik ya, di kisaran 122 hingga 123, begitu ya, sehingga masih ada, masih ada, masih ada daya beli, masih ada stabilitas dalam hal daya beli, begitu ya, jadi daya beli kita masih cenderung positif, begitu ya, sektor yang memiliki peluang ya, untuk mengalami penguatan, ada, ada, ada lumayan banyak nih, ada agriculture, dan juga ada mining, ada basic industry, ada aneka industry, ada consumer, ada finance, ada, sektor jasa, ada sektor manufaktur, ya begitu ya, sementara kalau untuk saham-sahamnya bisa dicermati, ialah terkait dengan, ada ALI, kemudian juga ada LSIB, kemudian juga ada ASEI, kemudian ada HMSP, lalu juga ada, BBRI, BMRI, BBTN, BBCA, BBNI misalkan, kemudian juga, mencermati, misalkan, kembali kepada, ini ya, konsumer ya, konsumer yang berkaitan dengan, retail misalkan, itu ada, ada, ada RALS ya, RALS sama ASEAS, yang saya ingat itu juga, menaik untuk dicermati. Oke, disini kalau, kalau yang sudah agak mulai jenuh beli, kalau saya cermati, memang, kemudian sektor property ya, kalau saya melihat ya, untuk sektor property agak mulai jenuh beli, sehingga, memang lebih baik, tunggu koreksi dulu, kalau sudah koreksi baru, bisa diakumulasi beli. Data makro ekonomi yang bisa memberikan, high market impact ya, jadi tentunya kita berharap, bahwasannya pergerakan, indeks pada pekan depan, lebih cenderung liquid, ya, lebih cenderung volatil, sehingga, sehingga memang, ini juga ideal sekali ya, bagi kami, agar bisa memulai manfaatkan, untuk melakukan trading buy, begitu kan, untuk melakukan trading buy, dengan manfaatkan, likuiditas, di pasar modal tersebut. begitu kan, apalagi juga, pada kemis kan memang, masih mulai-mulai terjadi, net buy asing, begitu kan, jadi otomatis, otomatis ini juga, membuat pasar modal tanah air, memang, semakin menarik.